hai hai welcome back to my channel happy with Vivian dalam video kali ini aku mau berbagi cerita guys tentang ilmu psikologi dan kenapa saya pilih study psychology bahasa Inggrisnya why I choose study psychology di Hong Kong thank you for joining me today let's get started many people ask me kenapa aku pilih study psychology so many different mind in the world study psychology kita bisa tahu banyak perbedaan pikiran atau mind di dalam diri manusia tapi bukan berarti kita bisa membaca pikiran manusia atau pikiran orang lain guys kita tahu arti dari ilmu psikologi itu sendiri adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah atau garis besarnya adalah dalam bahasa Inggris study of human mind and behavior yang kedua banyak bertanya kenapa kenapa dan kenapa saya mengambil jurusan psikologi karena lulusan psikologi itu guys memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan dan banyak dibutuhkan dalam berbagai bidang psikologi juga diajarkan untuk memahami diri sendiri karena kita habis ingin sekali memahami diri sendiri baru kita bisa memahami orang lain guys jadi jadi psikologi itu membuka peluang yang sangat besar untuk membantu orang yang yang aku pelajari di jurusan psikologi ini secara umum dan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sehingga fokus tadinya adalah perilaku manusia di semester awal dipelajari soal sejarah psikologi aliran-aliran psikologi dan juga penulisan ilmiah dan sebagainya dan banyak yang tanya kepada saya guys sejak saya kuliah psikologi di Hongkong kenapa kamu kuliah psikologi dan kamu akan kerja di mana terus saya jelaskan disini perusahaan psikologi bisa kerja di mana saja guys satu bisa di HRD atau Human Resources Development atau HRD di Indonesia ya dibutuhkan di semua perusahaan dan kedua adalah counselor counselor itu memberikan counseling kepada klien dimanapun dibutuhkan juga untuk counselor guys dan dosen psikologi kita bisa juga kuliah di psikologi dan kita bisa mengembangkan ilmu kita untuk mengajar student dalam ilmu psikologi dan keempat adalah terapis terapis untuk seseorang yang berkebutuhan khusus contohnya adalah seorang anak autism atau autism spectrum disorder bipolar disorder ADSD psikoprenia dan lain sebagainya banyak sekali guys dan guru di sekolah kepribadian ini menjadi guru di sekolah kepribadian menjadi mungkin menjadi langkah kamu untuk menuju menjadi psikolog dan keenam adalah research and development atau R&D dimana kamu berkencimpu di banyak penelitian dan pengembangan produk dan ketujuh adalah trainer trainer di semua perusahaan ini adalah tahun kedua saya di Universitas Iowah di Universitas Iowah sangat-sangat untuk saya mereka mengajar dari Bachelor of Art Psikologi atau Bachelor of Science dan sebelum kita lulus dari universitas ini kita harus menyelesaikan 40 latihan disini saya akan jelaskan yang mana itu 40 modul contohnya seperti disini ya disini sudah dijabarkan untuk major is psychology ya disini adalah social science includes general psychology adjustment developmental psychology birth to edulation developmental psychology young adulthood to late adulthood group dynamic conflict resolution gender roles human sexuality psychology of women and time and natural science include so I will put in description about this major of psychology okay because I cannot mention one by one so many right so in here kamu harus menyusun menyusun ini sesuai kemampuan kamu kalau kamu bisa concentration atau bisa mengambil kayak saya per semester itu saya selalu ngambil tiga atau empat karena saya merasa saya bisa karena saya full time full time study jadi jadi saya tidak mau menyanyiakan waktu saya untuk cuman mengambil satu aja guys karena jika mengambil satu mungkin saya lulusnya bisa lima tahun karena saya pingin mengambil master master degree jadi saya faster ya saya pingin cepat dan insyaallah saya kalau tahun tahun depan lulus insyaallah saya bisa dua tahun empat bulan karena saya masuk itu dua waktu pertama pandemi guys semua orang ribut dengan pandemi jadi karena waktu itu kita semua belajar di rumah jadi saya berpikir disitulah itulah peluang saya untuk menyelesaikan study saya karena waktu itu saya study di Indonesia saya sudah sampai semester 8 tapi saya gagal guys karena saya belum menikah dan tidak menyelesaikan jadi saya berpikir saya untuk transfer kesini saya tapi jurusan yang saya ambil di Indonesia sama disini itu beda dan dan ini miracle for me guys karena dari kecil saya pengen banget jadi psikologis oke psikolog ya dan waktu itu di universitas saya itu tidak ada jurusannya psikologi jadi jadi sekarang saya memulai dari awal dari beginning ya untuk mengambil kuliah psikologi di universitas Amerika ini di Apple IY University yang berada di Hong Kong banyak yang tanya kenapa saya scrollnya sangat cepat saya jelaskan tadi kalau kita mengambil satu kita mungkin selesainya antara empat atau lima tahun jadi karena saya mengambilnya per semester itu adalah tiga atau empat subjek jadi saya menyelesaikannya gak sampai tiga tahun saya sudah selesai padahal padahal disini saya pembayarannya itu sampai 2023 test tapi semester ini karena saya mengambilnya terlalu cepat saya mengambil saya membayarnya 20 bulan ini itu 30 ribu jadi sebelum 2023 saya sudah menyelesaikan installment atau angsepan pembayarannya saya sangat tertarik dalam study psychology guys karena memang cita-cita saya itu suatu saat ilmu saya bisa berguna buat menolong orang saya cita-cita nanti kalau saya udah lulus saya ingin melanjutkan ke master dan spesifikasinya saya ingin jadi psychology for psychology anak jadi karena saya suka anak kecil saya ingin membantu anak yang berkebutuhan khusus terutama autism atau down syndrome untuk membantu mereka menjalani hidup yang lebih baik dan hidup yang normal dan juga insyaallah suatu saat juga kalau saya itu saya ingin mendirikan sebuah layasan untuk anak yang berkebutuhan khusus kalau saya kaya guys jadi doain saja semua orang punya cita-cita saya dulu juga punya cita-cita bisa sekolah disini dan this is miracle for me really miracle for me dan 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 saya sungguh tidak percaya ini kalau saya sekarang sudah sekolah di Universitas ternama dari Amerika yang ada di Hong Kong jadi bagi kalian jangan pernah takut untuk memimpi dan jangan pernah berputus asa berputus asa jika anda punya mimpi karena karena Tuhan itu akan menjawab dan membuktikan miracle buat anda kalau anda yang sungguh-sungguh berdoa dan berusaha jadi saya disini saya Vivian saya memotivasi semua orang yang ingin belajar dan untuk mewujudkan mimpinya oke guys disini aja saya saya berbagi cerita tentang sekolah saya dan suatu saat jika saya sudah lulus saya juga akan bercerita tentang apa yang saya dapat di dalam ilmu psikologi ini secara detail dan sekarang saya hanya bercerita tentang apa itu study psychology dalam dalam lingkup yang just just simple ya apa itu study psychology kenapa kamu study psychology apa yang kamu dapatkan kamu kerja di mana karena itulah yang pertama orang tanya kepada anda waktu anda mengambil jurusan ini dan apakah lulusan dari psychology yaitu untuk sarjana itu adalah bachelor of science psychology and from master master of psychology dan selanjutnya adalah PhD dan sebagainya oke thank you for watching don't forget to subscribe like and comment karena subscribe itu gratis dan komen itu mendukung saya untuk tanya jawab jika anda ingin tahu selanjutnya tentang apa itu ilmu psychology oke thank you for watching bye bye